Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Marianikase dari kelas 1C Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2103020098 di video kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar dalam bab yang kelima sebagai tugas harian ketiga mata kuliah pengantar sosiologi kita langsung saja ke penjelasannya yang kelima yaitu lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan adalah timpunan norma-norma dan segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu yang pertama memberikan pedoman kepada anggota masyarakat yang kedua menjaga keutahan masyarakat yang bersangkutan yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengandalian sosial B proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan yang pertama ada norma-norma masyarakat norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut secara sosiologi dikenal adanya empat pengertian yaitu yang pertama cara atau usyek menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat yang kedua kebiasaan atau fault class perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara yang ketiga tata kelakuan atau mores merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur yang keempat adat istiadat atau krustom data kelakuan yang kekal secara kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat bila adat istiadat dilanggar maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggannya dalam bentuk pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan norma-norma tersebut mengalami beberapa proses yaitu yang pertama proses pelembagaan yakni suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan yang kedua norma-norma yang internalized artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak tetapi mungkin norma tersebut sampai mendara daging dalam anggota-anggota masyarakat suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui dipahami dan dimengerti ditaati dan dihargai yang kedua sistem pengandalian sosial sistem pengandalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan keidah-keidah yang berlaku dalam masyarakat pengandalian sosial dapat bersifat preventif yaitu merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan dua repressive merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan alat pengandalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit lima golongan yaitu yang pertama mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan yang kedua memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan yang ketiga mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku yang keempat menimbulkan rasa takut yang kelima menciptakan sistem hukum yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar c ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan menurut gilin lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum yaitu yang pertama suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terlucut melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya yang kedua suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan yang ketiga lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang keempat lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan yang kelima lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan yang terakhir suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis D tipe-tipe lembaga kemasyarakatan yang pertama dari sudut perkembangan ada dua tipe yaitu yang pertama kreatif institution merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat yang kedua enacted institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu yang berikutnya dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada dua tipe yaitu yang pertama basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dua subsidi dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi sekian review dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati